Halo selamat datang kembali di channel Aliptoon di video kali ini saya akan mengganti lampu speedometer ini lampu speedometernya mati ya bagian depan sama bagian belakang ini ini baut yang perlu kita buka sama ini juga yang dibawah stang sama bagian ini untuk membuka speedometer depan ini kita gunakan kain agar nggak lecet ini ya pesawatnya lewat nah ini untuk ganti lampu speedometer yang bagian depan ini cukup bagian ini aja yang dikati berhubung ini lampu motor saya speedometernya itu yang mati indikator BBM jadi terpaksa ini saya harus buka ke belakang untuk muka ke belakang ini kita juga harus melepas ini sepion kalau untuk sepeda motor Honda mungkin nggak perlu untuk buka sepion ini ya untuk yang untuk sepion yang kanan ini putarnya juga ke kanan untuk melepas jadi yang kiri tadi diputar ke kiri yang kanan diputar ke kanan ini untuk membuka kap belakang ini banyak baut yang harus dilepas ini jadi kapan hari ada yang komentar makanya teknisi apa itu bengkel itu jarang mau mengganti ya karena memang seperti ini maunya cuma ganti apa lampu speedo aja melepasnya sampai kap-kap belakang ini ya bautnya ini udah berapa tadi yang harus dibuka tetapi kalau mungkin tangannya itu kecil ya mungkin pada posisi seperti ini itu langsung bisa dirogoh gitu pakai kalau tangannya kecil ya langsung dilepas itu apa soket-soket lampunya berhubung ini tangan saya besar nggak bisa masuk ya jadi harus terpaksa ini lepas semua baut-baut ini baut kap belakang ini Hai dan ini memang juga sengaja saya lepas semua ini bisa agar nanti itu bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua ini posisinya itu dimana saja jadi untuk kedepannya kalau mau mengganti sendiri itu lampu-lampu mana saja yang harus diganti ini kita buka ini apa kabel speedometer itu yang mur speedometernya ya memang lumayan ribet juga tapi kalau bisa ganti sendiri pasti ada kepuasan tersendiri ya semua teknisi pasti seperti itu mengerjakan sesuatu kalau nanti akhirnya bisa ada sukses itu ada kebahagiaan tersendiri nah ini bagian dalamnya ini ya speedometernya ini saya lepas semua ini nah bagian ini ini lampu sen sebelah kanan nah sen kanan yang satunya ini yang sisi ini ini sen ke kiri nah yang ini untuk lampu eco warnanya biru nah ini ya lampu eco untuk yang ini itu untuk lampu dim warnanya juga biru oh ijo tadi sorry yang lampu eco itu warnanya ijo nah ini kita lepas satu-satunya nah ini saya dulu eco baru lah ini ini yang mau saya ganti ini lampunya itu apa indikator bensin ini nah ini ini sudah saya belikan yang baru ini ya tadi beli harganya tiga ribuan 12 volt ini 12 volt ini soketnya soket T10 nah ini yang depan ini pernah saya ganti pakai lampu LED tapi ini sudah kedip-kedip ini saya ganti yang standarnya aja oke kita pasang kembali ke soketnya ya ini ya ini jadi lampu speedometer untuk sepeda motor jenis ini ini ada dua ya untuk yang utama yaitu untuk yang tepatnya jarum gerak itu sama yang untuk lampu indikator api itu jadi ada dua lampu speedometernya karena kemarin ada juga teman-teman yang bilang ada tiga tapi saya nggak berani jawab iya atau gimana karena saya belum membuktikan sendiri ini saya buktikan sendiri ternyata lampunya itu untuk speedometer tipe ini itu lampunya ada dua untuk lampu-lampu lainnya itu lampu sebagai aksesoris untuk scene kanan, scene kiri pico dan juga lampu dimer nah ini kita sudah coba ya sudah nyala semua sudah kelihatan oke ya teman-teman sekian video saya kali ini terima kasih atas supportnya selama ini semoga video-video saya bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih selamat menikmati